atau warteg memiliki magnet tersendiri bagi pecinta kuliner. Salah satunya warteg warmo yang sudah berdiri puluhan tahun. Berbagai lapisan masyarakat sudah menjajal kuliner satu ini. Warteg warmo, salah satu warung Tegal tertua di Jakarta. Warteg warmo sudah berdiri sejak 1969. Warteg yang terletak di Tebet Jakarta Selatan ini selalu dikunjungi pembeli dari berbagai kalangan. Pembeli datang ke warteg warmo dengan berbagai alasan, mulai dari menyediakan lauk pauk lengkap, warung makan yang bersih, serta cita rasa yang masih terjaga. Warteg warmo menyajikan lebih dari 40 menu makanan, seperti cumi, babat, telur dadar, hingga aneka sayur. Generasi kedua dari warteg warmo, Samreza, telah menjalankan usahanya untuk melestarikan tradisi keluarga. Walau saat ini bisnis warteg sudah menjamur, namun warteg warmo masih menjadi pilihan utama pembeli. Menu, paling menu. Ya, variatif lah. Ya karena udah langganan mungkin, dari mulut ke mulut. Ya, terus lah, melanjutin dari orang tua. Beberapa pembeli mengaku setia makan di sini. Warteg warmo dinilai sebagai nostalgia karena sudah puluhan tahun berlangganan. Dari segi harga, warteg warmo juga masih terjangkau. Dari sekolah, dari SMA, terus aja tinggal di tebet. Tinggalnya memang di tebet. Enak, makanannya enak, terus bersihin empatnya. Terus udah ada terkenal kan jadinya. Keren, keren. Banyak, banyak menu-nya, banyak pilihan. Aku suka cuminya. Kayaknya kalau kesini nyarinya cumi. Ya, hampir sering lah. Hampir sering lah. Dari setiap tahun berapa? Tahun 8-9 ya. Saya selalu kerja di sebelah. Kalau pertiba yang memilih warteg warmo dibandingkan? Ya, ada yang mau minumnya banyak. Minus makanan juga enak. Sebelah itu cukup lah. Kini, warteg sudah menjadi menu wajib sehari-hari bagi masyarakat dari berbagai kalangan dan pekerjaan. Warteg warmo buka 24 jam, sehingga selalu menyediakan hidangan lezat bagi Anda yang merasa lapar. Ori Salvian, JPMTV